Bapak-bapak kalau kita sudah hidup Mereka dengan peraturan Kita akan merasa sumacita Kita akan merasa bahagia Kita mungkin tidak akan perang takut lagi Karena kita sudah percaya Kita hidup dengan janji Tuhan Apapun yang kita lakukan Kita perlu dengan sumacita Kita tidak perlu khawatir tentang Apa yang akan terjadi Tuhan bagaimana ini Bagaimana itu Tuhan akan akan dilakukan Apa yang menjadi bahagia Maka Tuhan akan melakukan Apa yang menjadi bahagia Bagaimana kita melakukan Perintah Tuhan Maka bagian Tuhan akan Melakukan janji-janjinya Kalau kita bisa melihat Janji Tuhan dalam kitab ini Gidul sangat-sangat banyak Jadi tidak perlu takut Tidak perlu khawatir Kalau bapak-bapak pernah membaca Kitab ini Bahkan banyak pembicaraan berkata Janji Tuhan beribu-ribu Dalam kitab ini Jadi tugas berapa Kita lakukan Maka janjinya akan kita terima Berikutnya adalah Kasih yang membawa keberhasilan Kasih yang membawa keberhasilan Kenapa saya katakan Kasih yang membawa keberhasilan Kita bisa melihat bagaimana Kisah daripada Yaakub Ketika Yaakub hidup Dengan pamannya Laban Begitu lama Dan Yaakub itu Jatuh cinta kepada Putri pamannya Yang berada di Rahel Maka Laban berkata seperti ini Aku akan memberikan putriku Rahel kepada Pas akan kamu mau bekerja Karena dia melakukan Dengan cinta Karena dia melakukan Dengan kasih Dia berdengar Dia sangat Antusias Apapun yang dilakukan Semuanya berhasil Kalau kita Membaca Alkitab Setiap apa yang dilakukan oleh Yaakub Semuanya berhasil Dia diberkati Kenapa Karena dia melakukan Dengan Kasih Karena dia melakukan Dengan cinta Dan pada akhirnya Dia mendapatkan Yang kenalan Yang berakhir Kenapa Karena dia melakukan Dengan cinta Nah Bapak-Bapak ini Kasih Tuhan Bagaimana dengan Hidup kita Dalam keluarga kita Dalam pekerjaan kita Dalam pelayanan kita Dalam kehidupan kita Sehat-sehat Dengan teman kita Apakah ada kasih Apakah ada cinta Kalau saya waktu dulu Sekolah Sering sekali Diajarkan Bumunya seperti ini Kalau kamu mau Belajari Gampang kamu tahu Mudah kamu pahami Yang pertama Yang harus kamu lakukan Kamu jatuh cinta dulu Kamu jatuh cinta dulu Salah pelajar Ya Ya setidaknya Kamu jatuh cinta dulu Sama guru yang mengajar Kalau kamu sudah senang Dengan guru yang mengajar Secara otomatis Kamu akan gampang Menerimanya Karena memang Ketika Menjadi murid Atau menjadi mahasiswa Ketika kita senang Melihat guru Atau dosen yang mengajar Kita akan mudah Menerimanya Artinya apa Dibutukan kasih Dibutukan cinta Begitu juga Dibutukan pekerjaan kita Ketika kita mencintai pekerjaan kita Adakah Dalam pekerjaan kita Maka pekerjaan kita akan nyantai Kita akan happy Akan senang Jangan sampai kita berkata Banyak anak-anak muda sekarang ini Berkata Aduh Pekerjaan saya ini Males saya Gak senang saya Banyak tuntutan Banyak ini Mengeluh Mengeluh Tapi tetap disitu Banyak orang seperti itu ya Mengeluh Dan pekerjaan Aduh beginilah Tapi tetap disitu Saya selalu berkata Kalau kamu Mau tetap disitu Kamu harus mencintai Kamu harus mencintai Apa yang kamu lakukan Sehingga apa Happy Kalau kamu tidak mencintai Tidak melukai Tapi dapat Habis itu Akhirnya apa Tekanan Kita menjadi tekanan 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 hati Pikilan Demikian juga dengan keluarga kita Keluarga kita Kita tidak bisa menggiri Kalau kita mau happy Dalam keluarga kita Kalau kita mau bahagia Dalam keluarga kita Kita harus menjaminkan kasih Menjaminkan cinta Karena mau Dan mau Itu adalah keluarga kita Kalau tidak ada kasih Kita tidak akan bahagia Jadi intinya Mari Kita lakukan dengan kasih Kita belajar Mencintai Apa yang menjadi masalah Bapak-bapak saat ini Mungkin dalam keluarga Dalam pekerjaan Dalam pelayanan Saya sebagai penelitian tempat ini Tidak satu dua orang Berkata Aduh saya malas pelayanan Aduh Menunggu tentang pelayanan Tapi tetap disini Jadi happy nya Jadi berkata Tidak jadi berkata Tapi ketika kita Bersuka cinta Ketika kita Dengan semangat Dengan cinta Dengan kasih Maka semuanya Akan menjadi Mengalir Dan mengalir Amin Amin Demikian Kepada firman Tuhan Bapak-bapak yang kasih Tuhan Sebentar Nidak bisa Putar video Tentang kasih Sebentar Saya Bisa putar video Tentang kasih Kita akan Ngapel khidmat Dari video tersebut Ini adalah sebuah ilustrasi Bagaimana seorang anak Yang mengasihi Tuhan Yesus Dia berkata Seperti ini Tuhan ini adalah Penghasilaku Kotaan ini Untuk Pemuliahan Semua yang Kepulihkan Aku punya Aku Ya Tuhan Lalu Dia pergi Lalu Aku perlu Suatu saat Dia perlu Dan Minta Kuas Itu Peruntungan Lalu Tentang Serikan Makhitu Terus Tuhan Aku memberikan Hatiku Kepada Aku Mencipa Dia Memberikan Hatiku Kepada Tuhan Tapi Dia Minta Hatinya Dari Tuhan Dan Memberikan Hatinya Kepada Orang Tuhan Dia Lebih Menasih Orang Lain Daripada Tuhan Tapi Berkata Tuhan 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 Waktumu Aku Memberikan Waktumu Yang Terbaik Untukmu Tapi Berjalan Waktu 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 Yang Berikan Tuhan Semakin Berkurang Waktunya Sudah Setengah Untuk Dia Dilakukan Apa Yang Menjadi Kebalah Dia Andir Yang Sendiri Waktunya Berikan Kepada Tuhan Sudah Sampai Berkurang Waktunya Tinggal Sedikit Dan Kepada Akhirnya Dia Menyesal Dia Direktakan Beragukan Dia 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 Supaya Dia Bisa Kepiwanya Berjalan Dengan Tuhan Yang Berlalu Masih Jauh Dan Dia Berkata Akhirnya Jalan Situ Lebih Mudah Lebih Gampang Lebih Banyak Apa Akhirnya Dia Pergi Lihat Jalan Yang Lain Kalau Tuhan Tentu Soalnya Tentu Dan Dia Berkata Tuhan Ini Dilukung Bentuk Oleh Aku Menyerahkan Hidup Yang Tentu Pakailah Aku Sesuai Dikati Hidup Lepik Dia Menyerahkan Hidup Dia Jadi Kacau Jadi Berkata Tuhan Aku Anci Kacau Dan Pertanya Itu Juga Betul Apakah Kita Juga Sama Seperti Itu Sekarang Kita Mempeng Salah Ketika Kita Dalam Masa Sulit Mempeng Tentu Tuh 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati